Ada sebuah coran soal putusan MTA Sistem Pemilu pasti apa? Saya dulu udah pernah sampaikan bahwa kita bersyukur demokrasi kita ini sudah makin maju dimana partai menawarkan nama-nama kepada rakyat untuk memilih sehingga rakyat punya kesempatan menentukan siapa orang yang menjadi pilihannya, yang menjadi kepercayaannya untuk mewakili itulah sebabnya proporsional terbuka ini menggambarkan kemajuan demokrasi kita tapi kalau ini menjadi tertutup, kita kembali ke era pra-demokrasi dimana calon legislatif ditentukan oleh partai rakyat tidak bisa ikut menentukan orangnya sebuah kemunduran bagi demokrasi kita jadi sistem proporsional terbuka harus dipertahankan dan kesempatan kepada rakyat untuk menentukan calonnya jangan sampai dihapus karena itulah indikator bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat soal cawe-cawe gimana pak? soal cawe-cawe pak? soal cawe-cawe pak? ya sudah pak ade aman sekali lagi semuanya diserahkan kepada aparat hukum untuk bisa membuktikan kerugian negara 8 triliun ini kita yakin bahwa aduh kalau gue tidak lakuin kita sebagaimana disampaikan ketum buka seluah-seluahnya ke utara, ke selatan, ke atas, ke bawah, ke barat, ke timur kan gitu periksa semuanya 8 triliun itu kan besar dan dari pihak nasib sendiri mendorong pak Joni untuk buka-bukaan aja gak? iya harus begitu dong ini korupsi yang menurunkan negara nanti kan kelihatan sekali sebetulnya seorang Joni Plate itu katakanlah kalau korupsi terbukti kalau terus terbukti itu biar juga hukum yang bicara lantas proporsinya berapa-berapa itu dia harus dilakukan intinya itu kita ini gak anti berantasan korupsi kita dorong siapapun itu aja kayak pegawan gitu ya seolah-olah kita ucak gitu kamu gitu sebenarnya soal penjagaan-penjagaan yang dilakukan pada koalisi perusahaan ini dan pak Andis itu ujungnya seperti apa sepanjang selama ini terjadi pak Jokowi mengatakan kemarin bahwa